Pengambilan keputusan adalah proses di mana seseorang atau sebuah kelompok memilih dari beberapa alternatif yang tersedia berdasarkan penilaian terhadap informasi, preferensi, tujuan, dan nilai-nilai. Ke ini merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan melibatkan sejumlah langkah yang kompleks. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengambilan keputusan. Satu, keidentifikasi masalah. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang memerlukan tindakan. Ini melibatkan pemahaman yang jelas tentang situasi yang dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai. Dua, pengumpulan informasi. Setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan tentang masalah tersebut. Ini bisa melibatkan penelitian, pengamatan, wawancara, atau konsultasi dengan ahli. Tiga, analisis alternatif. Setelah informasi terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis berbagai alternatif yang tersedia untuk menanggapi masalah atau kesempatan tersebut. Ini melibatkan evaluasi pro dan kontra dari masing-masing alternatif. Empat, penilaian risiko. Dalam mengevaluasi alternatif, penting untuk mempertimbangkan risiko yang terkait dengan setiap pilihan. Ini mencakup memperhitungkan kemungkinan hasil yang tidak diinginkan dan dampaknya. Lima, pengambilan keputusan. Setelah semua alternatif divaluasi, keputusan dapat diambil. Ini melibatkan pemilihan alternatif yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai individu atau organisasi. Enam, implementasi. Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan keputusan tersebut. Ini bisa melibatkan perencanaan tindakan yang diperlukan dan alokasi sumber daya yang tepat. Tujuh, evaluasi dan pelacakan. Setelah implementasi, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi hasil keputusan. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi apakah keputusan tersebut berhasil atau perlu disesuaikan. Delapan, pembelajaran. Proses pengambilan keputusan juga merupakan kesempatan untuk pembelajaran. Dari hasil keputusan yang baik atau buruk, individu atau organisasi dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk pengambilan keputusan di masa depan. Pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk informasi yang tersedia, nilai-nilai individu atau organisasi, tujuan jangka pendek dan janta panjang, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dengan menggunakan proses pengambilan keputusan yang sistematis dan berpikir kritis, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Demikian, semoga bermanfaat.